jadi kuncinya itu tiga ini ada akarnya akar, batang, daunnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat sehat kembali lagi bersama saya Nesafi di channel perawatan kesehatan Pada episode kali ini kita akan belajar bersama tentang psikotest gambar sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten dalam psikotest gambar biasanya kita akan menemukan yang namanya tes warteg terus ada lagi tes menggambar orang penghujan biasanya ada juga lagi tes menggambar pohon oh iya ada satu lagi deh tes menggambar rumah pohon dan orang nah kali ini kita akan membahas empat tes ini pertama tes warteg pertama tes warteg nah dalam tes warteg ini biasanya kita menemukan ada yang 8 ada yang 16 kotak kita berikan contoh yang 8 kotak kita berikan contoh yang 8 kotak jadi disini nanti ada 8 kotak kita gambar sederhana aja oke ini untuk tes warteg 8 kotak nah disini itu biasanya gambar titik titik dengan kotak terus kemudian garis gelombang kiri atas kotak seperti ini terus 3 garis sejar dengan tinggi yang berbeda pada kiri bawah kotak kemudian kotak blok kotak blok seperti ini kecil ya di sebelah kanan atas kemudian 2 garis diagonal yang berbeda arah dan ukuran di sisi kiri bawah seperti ini kemudian 2 garis horizontal ini terus titik-titik seperti melengkung huruf C kemudian garis lengkung di tengah atas kotak nah ini contoh yang 8 kotak untuk mengerjakannya kalian bisa melakukan dari sini terus sini 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 selanjutnya atau yang paling mudah menurut kalian misalnya saya mulai dari sini nah disini saya gambar misalnya sepat sepat sepertinya sepat sepat atau mungkin yang kalian kenal dengan suntikan nah seperti ini kemudian pada garis titik di tengah ini bisa kalian gambar arah mata angin jadi kayak gini saya galang gambar seperti ini ini dikasih warna ini dikasih warna ini dikasih warna mata mata angin terus kemudian pada yang mana dulu ini ini kita bisa bikin misalnya kupu-kupu kita bikin kupu-kupu disini kupu-kupu terus seperti ini kupu-kupu terus pada gambar ini misalnya gambian gambar topi topi seperti ini topi seperti ini set terus misalnya ini kita gambar botol akun misalnya seperti ini terus ini bisa kalian gambar misalnya gedung tingkat seperti itu seperti ini kemudian misalnya ini saya gambar bendera bendera terus ini bisa gambar sebagai seperangkat alat komputer seperti ini ada mouse-nya misalnya kalian seperti ini jadi baik 8 kotak atau 16 kotak itu tujuannya sama kalian harus melanjutkan bentuk gambar yang belum selesai tersebut biasanya saat kalian menggambar misalnya pada saat pertama kalian menggambar misalnya ini ya kalian biasanya diminta untuk menuliskan misalnya gambar pertama kasih nomor satu terus gambar kedua misalnya kasih nomor dua tiga gitu terus jadi saat kalian menggambar enaknya itu langsung diisi empat misalnya seperti ini lima enam tujuh delapan nah itu tergantung kotaknya yang tersedia kayak gini itu kita gak bikin sendiri biasanya udah disediain terus nanti ada kotak-kotak di bawahnya baru kalian bisa isi di bawahnya itu seperti itu terus kemudian pada gambar ini kalian itu diminta untuk menuliskan satu gambar yang paling disukai beserta alasannya misalnya yang paling disukai kupu-kupu misalnya kalian tulis saja yang disukai misalnya kupu-kupu kenapa kamu menyukai kupu-kupu ya karena kupu-kupu itu cantik atau apalah terserah kalian kemudian kalian menuliskan satu gambar yang tidak disukai misalnya yang tidak disukai itu misalnya seperti ini sped ya kenapa kalian gak sukai karena kalau disuntik itu rasanya sakit misalnya seperti itu ya tuliskan alasan kalian itu apa tuliskan gitu kemudian kalian diminta untuk menuliskan satu gambar dari delapan gambar ini itu yang paling mudah yang paling mudah untuk digambar itu menurut kalian apa misalnya paling mudah itu topi tapi jahnya seperti itu jadi ikuti petunjuk dalam mengerjakannya nah ini tes water nah kemudian kalian juga diminta untuk menuliskan gambar yang paling susah dari delapan ini mana yang paling susah misalnya yang paling susah itu komputer ini jadi menurut kalian itu yang mana terserah kalian gambarnya mana sesuai kalian jadi baik delapan kotak atau 16 kotak itu cara mengerjakannya itu kemungkinan sama itu menurut pengalaman saya kemudian kita biasanya diminta untuk menggambar seseorang nah dalam menggambar seseorang itu kepala sampai ke kaki jadi harus terlihat semua oke contohnya seperti ini dan sebaga mungkin saat kalian menggambar itu satu garis ya jadi sekali gambar langsung jadi di selamat menikmati 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 Nah daunnya ya bikin daun misalnya daunnya seperti ini bikin aja daunnya seperti ini daunnya Hai nah seperti ini ya Bos Biasanya tes-tes seperti ini itu kalian temukan pada saat kalian mendaftar kerja baik di rumah sakit Hai tadi perusahaan itu biasanya ada tes-tes psikotest tak jarang kita menemukan seperti ini pohon tuh ada yang ke sini ya tinggal kasih aja ke sini misalnya seperti itu dayang ke sini ada yang ke sana ya kasih aja ke sana menghadap ke sini ada yang menghadap ke sana misalnya seperti itu terus pohon pohon kalau misal udah selesai kasih buah ya tinggal kasih misal buah mangga apa kasih buah tinggal makasih terpikirkan pusing Bos Bos kalau bisa sih menurut saya itu enggak perlu karena gambar pohon yang patahnya apa rantinya patah atau batangnya patah itu enggak bikinlah pohon yang sempurna Oke biasanya saat kalian melakukan tes menggambar pohon itu kalian tidak diperkenankan tidak boleh menggambar pohon cemara pinus pinus pisang bersapa lagi ya terus bambu itu bisa kalian enggak diperkenankan untuk menggambar apa lagi menggambar rumput cuma gini doang lah biasanya enggak diperkenankan biasanya kalian diminta untuk menggambar pohon berkayu ya kayaknya rumput nggak ada kayunya deh Oke nah menggambar menggambar bagian pohon ini biasanya harus secara lengkap jadi lengkap itu masnya ada batangnya terus ada ini akarnya sama tentu daun jadi kuncinya itu tiga ini ada akarnya bahagia akar batang daunnya kalau buah-buahan sih biasanya enggak di ini yang penting kuncinya tiga itu apa akar batang dan daunnya setelah selesai nih kalian biasanya diminta untuk menuliskan nama atau jenis pohon yang digambar misalnya pohon mangga misalnya seperti itu oke yang keempat atau yang terakhir nih yang kalian tunggu-tunggu ya tetap semangat oke salam sehat oke menggambar rumah pohon dan orang nah ini jadi satu lembah kertas itu kalian biasanya disediakan untuk menggambar rumah pohon dan kertas jadi gambarnya itu harus berkaitan bukan rumahnya rumah terus atasnya orang terus pohon ya logikanya aja orang di atas pohon di atas rumah rumah di atas pohon kan biasanya enggak seperti ini di satu kotak ini misalnya kita bergambar rumah ini ada rumah yang bagus kalau cepat ya cepat mungkin oke ini rumah gambar rumah nah belum ini kan kira-kira kan jadi jangan selesai selesai dulu wah nanti setelah rumah itu kan ada pohon pohon itu keenaknya di samping rumah lah kita gambar pohon di samping rumah gambar pohon di samping rumah gambar pohon di samping rumah ada kuncinya satu ada akar batang dan daun jadi mending ada datang mu 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati